Manajemen Laskar Antasari kembali menggelar kegiatan Baruto Putra Ghost to School yang kali ini menyambangi SMP Negeri 1 Banjarmasin Kamis pagi. Seperti sebelumnya, kedatangan beberapa pemain andalan Laskar Antasari seperti Murilo Mendes, Gustavo Tocantins, Kona Tebakan, Bayu Pradana Helmi, dan Prendi Saputra. Bersama staf pelatih dan manajemen ini disambut teriuh oleh siswa-siswi. Teriha, para siswa dan siswi serta dewan guru sangat atusias melakukan tanya-jawab dan berfoto bersama skuad Laskar Antasari. Bisa berjalan dengan lancar, disambut teriuh oleh guru-guru, membawa-bawa salah-salah, dan semua siswi-siswi SMP Negeri 1 dengan baik. Tapi tentunya juga setiap kali kami mengadakan ini manajemen seperti ini, kami diskusi dulu bersama putri pelatih, dan mungkin juga kami adakan kalau apabila menggabung dari persiapan tim dari Pes Batu Putra karena kita sama-sama tahu yang paling penting apa yang terjadi di kompetisi. Cuma juga tujuan dari Batu Gotu School School ini juga bagus niatnya. Bagaimana kita ingin memunculkan cinta terhadap sekolah-sekolah muda yang ada di Bajan Masih. Kalau luar biasa sekali, memang setiap kali kita upload di Instagram, di Pes Batu Putra Oficial, banyak sekali ya mungkin siswa-siswi dari sekolah tersebut meminta untuk baru-baru datang ke sana, Gotu School School seperti ini juga, dan hari ini juga sangat baik sekali juga menyambut dengan sekat karya, walaupun hari lumayan panas, tapi seorang sisi mau duduk di depan panggung menghadapi panasnya terik matahari. Iya, kata banget ya. Kata banget dari SD dulu kan waktu di Tidak Masih sekarang. Kita telapang dulu ya, kita bawa empat kita akselarasi. Setelah saya kenalian poster di Pes Batu Putra itu waktu ke SMP Negeri 1 Banjar Masih, nah itu berharap banget bisa ke Semasa dan Alhamdulillah sepertinya itu bisa bertemu dengan pemain Pes Batu Pesat sekali dan bangga sekali Sementara itu dalam kegiatan ini, para pemain Laskaran Tasari juga berkesempatan melakukan fun futbol dan melaksana crossbar bersama siswa SMP Negeri 1 Banjar Masin.